Lebih dari 3.000 orang yang masuk kategori daftar hitam COVID-19 nekat beraktivitas termasuk masuk mall. Dan kita langsung bergabung dengan Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia APPBI, Bapak Alphonsus Wijaya. Selamat siang Pak Alphonsus, salam sehat Pak. Selamat siang Mas Tommy, apa kabar? Sehat selalu? Terima kasih, sehat selalu Pak. Langsung saja nih mengenai kategori hitam yang sudah banyak sekali laporan mengenai ditolaknya untuk masuk ke mall. Bagaimana laporannya sejauh ini Pak? Ya, betul. Memang sejak pelonggaran untuk pusat perbelanjaan diberikan oleh pemerintah ada satu protokol tambahan ya. Jadi selama ini kan memang ada protokol kesehatan yang sudah berlaku sejak awal pandemi yaitu jaga jarak, pengecekan suhu, penggunaan masker, cuci tangan, dan sebagainya. Nah sekarang ditambah lagi satu protokol baru yaitu protokol wajib vaksinasi yang pemeriksaannya harus melalui aplikasi peduli lindungi. Nah, dari hasil screening peduli lindungi itu akan ada notifikasi warna. Salah satunya adalah hijau, atau kuning, atau merah, atau hitam. Nah, kalau yang hitam itu adalah yang dilarang masuk ke pusat perbelanjaan karena yang hitam ini terindikasi positif COVID-19 ataupun kontak rat dengan orang positif COVID-19. Jadi mereka ini ditolak terdeteksi warna hitam dan kemudian petugas di pusat perbelanjaan menolak mereka masuk sehingga dapat dikatakan pusat perbelanjaan sekarang terbukti memiliki kemampuan dan sarana-perasarana untuk bisa mendeteksi mereka-mereka yang positif COVID-19 sehingga tidak masuk ke pusat perbelanjaan. Jadi sekarang pusat perbelanjaan dapat dikatakan jauh lebih aman dan jauh lebih sehat lagi. Itu adalah kondisi-kondisi yang ada sekarang. Nah, yang menjadi jauh lebih penting sebetulnya adalah kenapa orang-orang yang positif COVID-19 ini bisa berkeliaran. Jadi saya kira pemerintah harus bisa memastikan bahwa mereka ini kan seharusnya isolasi mandiri ataupun karantina. Jadi pemerintah harus bisa memastikan bahwa mereka ini tidak berkeliaran. Karena kalau sampai dengan berkeliaran ini sangat mengganggu sekali dan merepotkan banyak pihak serta juga membahayakan masyarakat umum. Saya kira itu yang jauh lebih penting. Demikian. Ya, jadi ternyata ini merupakan added value ya, nilai tambah bagi screening proses yang telah diterapkan di pusat perbelanjaan atau mall. Nah, sejauh ini apakah ada kendala dalam penerapan aplikasi atau peduli lindungi di mall? Pada awal mula ya tentunya ada kendala-kendala teknis tetapi saya kira semakin hari semakin sudah lancar. Jadi sampai dengan saat ini kendala-kendala teknis tersebut dapat terapasi. Jadi saya kira masyarakat juga sudah semakin terbiasa dengan akun peduli lindungi yang awal-awalnya kan memang masih banyak masyarakat yang belum mengenal aplikasi peduli lindungi. Sekarang semakin banyak masyarakat sudah semakin terbiasa. Jadi seharusnya sudah tidak ada masalah lagi. Yang menjadi perhatian sekarang itu tadi ya, yang notifikasi warna hitam. Jadi saya kira ini pemerintah sebaiknya cepat mengatasi masalah ini supaya ini mereka tidak berkeliaran. Nah, yang dikhawatirkan adalah mereka berkeliaran ke tempat-tempat fasilitas yang belum memiliki atau belum memiliki kemampuan dan belum memiliki sarana-prasarana untuk bisa mendeteksi dan sekali juga mencegah mereka masuk ke fasilitas-fasilitas tersebut. Saya kira ini yang cukup mengkhawatirkan. Jadi kalau di pusat pembelanjaan saya kira tidak perlu dikhawatirkan lagi karena pusat pembelanjaan sudah memiliki kemampuan dan sarana-prasarana untuk bisa mendeteksi sekaligus juga mencegah mereka untuk masuk. Demikian. Ya, satu lagi Pak Alfonso, ini tentu yang harus kita apresiasi adalah sesuatu aturan yang membuat pusat pembelanjaan menjadi sektor perekonomian yang bisa berputar kembali. Nah, dengan adanya penerapan peduli lindungi, bagaimana kenaikan atau animo ataupun pertumbuhan yang ada dalam ronda perekonomian di pusat pembelanjaan sejauh ini Pak? Ya, sejak diberikan pelonggaran untuk pusat pembelanjaan, tingkat kunjungan bergerak naik. Bergerak naik terus sampai dengan saat ini, tetapi naiknya itu secara bertahap dan cenderung lambat. Jadi sampai dengan akhir pekan kemarin, rata-rata tingkat kunjungan secara nasional itu baru mencapai 35% saja. Kenapa sangat lambat? Karena memang pemerintah juga memberikan pelonggarannya juga sangat terbatas. Jadi kali ini kan pemerintah memberikan pelonggarannya sangat hati-hati. Ya kan pada awal mula hanya diberikan kapasitas 25%, pada saat itu juga dine-in makan di tempat belum diperbolehkan. Nah, sekarang juga sama. Jadi dine-in sudah boleh dengan kapasitas 50%, tapi itu pun hanya satu jam. Kemudian anak-anak usia dikurang dari 12 tahun masih belum diperbolehkan untuk masuk ke pusat pembelanjaan. Yang mana pada akhirnya, pada setiap akhir pekan itu kan biasanya keluarga datang bersama anak-anak. Sekarang mereka tidak bisa datang ke pusat pembelanjaan. Dan akhirnya mereka datang ke tempat-tempat fasilitas yang tidak memiliki protokol wajib vaksinasi. Jadi ini kan sebetulnya jauh lebih berbahaya daripada di pusat pembelanjaan. Inilah yang juga membuat penghambat tingkat kunjungan tidak bisa bergerak ataupun naik secara signifikan. Kemudian juga perkantoran sekarang ini kan masih banyak yang WFH 100%. Pemerintah masih belum melonggarkan. Jadi pusat-pusat pembelanjaan yang berada di sekitar perkantoran itu juga mengalami tingkat kunjungan pergerakannya yang sangat lambat karena perkantorannya pegawai-pegawai pekerja masih belum masuk. Jadi kondisi ini diharapkan masih bisa tetap bergerak naik khususnya apabila pemerintah bisa memberikan pelonggaran khusus untuk anak-anak yang usianya kurang dari 12 tahun bisa masuk ke pusat pembelanjaan dan juga waktu makan tidak perlu dibatasi lagi. Kenapa? Karena sekarang ini kan praktis di dalam pusat pembelanjaan itu sudah divaksinasi semua. Jadi kondisinya sudah sehat semua. Jadi seharusnya kondisi pusat pembelanjaan sekarang sudah jauh lebih aman dan lebih sehat sehingga kami meminta tidak perlu ada pembatasan usia lagi dan tidak perlu lagi ada pembatasan jam waktu makan. Demikian. Baik Pak Alphonsus, terima kasih atas waktunya bersama kami di RCTI dan tentu salam sehat sekali lagi dari tim kami untuk bapak sekeluarga. Terima kasih. Salam sehat selalu. Selamat menikmati. Selamat menikmati.